Halo pemirsa youtube dimanapun anda berada Balik lagi di channel motodekil Nah di video kali ini ya Kita mau ke Abian Semal Mau Abian Semal Mau ambil motor wind guys Nah kita nih sama owner langsung Kita sekarang ada di Sigaran guys Jadi Kita beli motornya ini Sama temen senar sih tetangga Tapi kebetulan motornya itu Ditaruh di Abian Semal jadi kita akan Kesana guys ya Sini udah disediakan ya kerupuk Ini enak nih Mulut ulah kering Dikasih kerupuk kering Wow Tuh jadinya guys Ini 4WD Dayatsu Tapi gak tau caranya Ngeke 4WD ya Ini daisel ya guys Jam setengah berapa nih Jam setengah 7 Kompas Ini kompas ya Isi kompas Isi apa tuh Voltmeter Ada voltmeter juga Voltmeter yang jadul Oke nanti kita akan Laikkan motornya Dan Kita bawa pulang kan Ken Belumbung Ah pasti bocor Resen cuma Beli di tengah Beli di tengah Beli di tengah Bisa Karena kan tangkin Udah biasaan Baketel kan terus Oke guys Kita udah perjalanan pulang Ini motornya Ternyata gak bisa Di Dihidupkan ya Ini udah Pake CDA Yang juga udah ganti CDA juga gak mau hidup guys Ini gak tau Apa masalahnya Katanya Sebelumnya itu Hidup motornya Tapi sekarang mati Dan Ini ada Variasinya Ini kita udah bongkar Tadi gak sempet videoin Karena Suasananya panas Dan juga Mau pulang Cepet-cepet Jadi gak isi video-video kan Dan Tadi Masukin aja Ke atas ya guys Tadi juga Dibantu sama temen Wik Tukang chat Wik Main custom Tapi Makasih ya Tadi Untuk bantuannya Motornya Jadinya naik guys Oke Kita lanjut Sampai di rumah Apa aja ini Masalahnya Motornya Gaster Siapa ini Yang gak cocok Mereka motornya Guys Jadi kita udah Di rumah Dan Kalau Mau Kalau saya sih Kalau mau Bawa motor Di mobil Kayak ini Cuman dua ini Biar gak ribet Pake Tidon Kalau dulu Saya nih Pake Buat di Main Trail Biasanya Pake Ini Kayak gini Jadi aman Cuman dua aja Yang di Dikaitin Sana sama Sana aja Oke Kita akan turunkan Guys Oke guys Nah Sekarang Karena ini Pun Ini pun Ini pun Atau hangus Spoolnya Jadi saya Males ya Benerin Tadinya sih Mau Pake Spool Ini Suprafit Ini udah Ada Ininya Untuk Tataannya Plandesnya Untuk Suprafit Wind PNP Suprafit Spoolnya Jadi Kita akan Ganti Mesinnya Ganti Mesinnya Sama Mesin Yang ini Yang ini Ini caranya Nah Kita ambil Mesin yang ini Kita pasang Disana Guys ya Ini Saya mau Oke Kita ambil Mesin kita Yang ini Nanti Saya pasang Kesana Oke guys Kita ambil Kita akan Pasang Disini Guys Orang bisa Ya Jadi Ini Misalnya Bisa Dipakai Tinggal Ambil Kemarin Oke Guys Nah Disini Saya langsung Saja Ya Bongkar Timelapse Biar Terlalu Banyak Makan Waktu Disini Untuk Pembongkarannya Gampang Kita Cuman Potong Kabel Kabel Yang Atas Atau Kita Buka Chop Dulu Guys Kemudian Kita Langsung Saja Buka Manifold Ini Manifold Sama Sih Untuk Duduannya Sama Kayak Honda Grand Gagas Kemudian Ini Untuk Kalian Yang Mau Pake Double Stutter Jadi Karburator Tuh Gak Bisa Ngadep Ke Belakang Ini Kebetulan Mesin Saya Ini Yang Lagi Satu Ini Gak Isi Stutter Tangannya Jadi Ini Bisa Di Bawa Ke Belakang Untuk Karburator Ini Sebenarnya PNP Kalau Gak Ada Gak Ada Gak Ada Double Stutter Stutter Tangannya Dynamo Itu Itu Bisa PNP K Nih Punya Saya Nih Gak Ada Merubah Apa Dan Untuk Pijakan Kaki Juga Gak Terlalu Merubah Guys Dan Ini Prosesnya Cepet Ya Ini Karena Gak Terlalu Banyak Rubahan Kita Pasang Dua Baut Saja Juga Pasang Bak Kopling Ini Bak Kopling Kemarin Terakhir Bak Kopling Yang Masalah Kemudian Ini Kita Pasangkan Dulu Persneleng Jadi Kalau Kalian Mau Pakai Mesin Kayak Gini Itu Gak Bisa Pakai Persneleng Ini Pijakan Jungkit Jungkitan Honda Wind Karena Kalau Honda Wind Spool Magnet Tepis Kalau Ini Agak Tebal Oke Guys Jadi Ini Sudah Selesai Ini Saya Coba CD Saya Terus Disini Dulu Cuman Sekian Aja Cuman Sekedar Kita Akan Coba Hidup Bawa Bentar Motor Ini Ada Oke Guys Jadi Kita Akan Coba Motor Ini Benar Ini Kita Coba Dulu Motor Gimana Aja Larinya Aduh Duh Keros Ini Gak Mau Ini Mudah Mudahan Gak Terlalu Kebawah Oh Ini Rantainya Terlalu Agak Kenceng Ini Kalau Digenyot Digenyot Bunyi Dia Apakah Ini Pas Gak Videonya Saya Gak Bisa Lihat Cuali Oh Ini Bunyi Gitu Gini Bunyi Nih Spool Nih Bunyi Nanti Kita Akan Coba Lagi Oke Ini Shopbacker Enak Banget Guys Kayaknya Motor Di Bawah Santri Enak Guys Jadi Ini Oh Enak Dia Coba Di Tempat Percepatan Seperti Biasa Biasa Ya Di Tawasan Tidak Tidak Berebat Ya Tidak Berebat Guys Ini Cuma Trem Nya Sih Sekarang Ini Sudah Tidak Berebat Dia Sain Bagus Saya Pakai Spek ini saya pakai spek 115 guys, bagus ya, lembut, power delivery nya lembut sebaikan, tapi ini nyaman banget ya kalau baru ini kayak gini guys haaah, jatuh lah, hampir jatuh handphone nih guys ya, ini udah bagus sih, tinggal gini aja sih, apa namanya, di bagian, bagian apa aja namanya itu ya bentar, ini kok gak ngomong nih kalau matikan tuh kayak gini guys, matikan manualnya gini, bawa ke masa, udah selesai udah, oke teman-teman, itu saja ya video perakitan Honda Wind ganti mesin wind ke mesin grand yang udah dimodifikasi ini pakai spek 51, pakai speknya apa ya, Jupiter Z, ya ini copnya masih grand, kemudian ininya udah suprafit kalau pakai spek 51 tuh, mendingan ganti gininya ya, apa namanya, bloknya ini, pakai suprafit kalau kalian gak tau dimana beli, saya jual guys ya, ini kok bocor lagi, apa nih bocor ya, ini ada warna merah-merahnya guys disini udah gak bocor, wah dari sini guys ternyata sekarang, dari sini nih bocor nih, nah ini bocor kita cari solusinya nanti guys harusnya sih ganti seal ya, harusnya sih ada seal disini anjir, ada aja nanti guys, oke itu saja video kita kali ini sampai jumpa di video motor dekel berikutnya bye 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 bye